ya Selamat sore teman-teman ternyata akar waluh ya bisa tumbuh ya seperti ini kita potong sini ya kita potong panjang terus kita pindah ya langsung kita pindah ke sini sudah kita siapkan ya ternyata ternyata bisa hidup ya bisa buah sabarku ternyata bisa buah ya waluh ternyata kok mau mau buah ya terus kita timbun ya ini kurangi tanahnya nah nanti akan saya tunjukkan ya dapat buahnya karena ini sudah musim kemarau ya kalau musim mudah tidak mau buah ya aku setelah kemarau nah ini kita potong sini saja ya kita sisakan dua terus kita tutup pakai itu ya saya tutup ini pakai ini ya siapa dulu sudah siapkan penutupnya seperti ini harus ditutup ya ternyata ini capetku akan saya tunjukkan ya bener-bener bisa buah sekarang nah sekarang nah ini ya ini ya mantul ya nah sekarang kita nanam lagi ya eh dimana ya yang dekat dengan anu ya siapa-siapa yang dekat dengan air ya tapi kita lihat dulu ya sabarku apakah yang buah ini akarnya yang menggantung tidak ke tanah atau gimana ya kita lihat saja dari sini ini kan sampai sini enggak menggak enggak ke tanah ya sampai sini enggak kesatnya ke tanah ya waduhku apa karena ke tanah ini belum ini belum buah ya tapi aku senjang sini ini sudah mulai buah ya sabarku lain ini sudah besar nih nah ini nah ini saya jadi ya nah ini jadi nih sabarku yang ini saja sudah segini yuk lumayan ini nah nah ini yang selanjutnya kita mau nanam lagi ya sabarku kita coba kita tanam di sini ya di sini bentar kita tak mau tau paluhnya lagi ya Nah ini dapat ketinggal tidikan caca ya mudah karena anaknya mudah ya tidak gini tapi tuh menanam langsung kecilan ya ini tadi kita kiram ya karena sudah buah seperti ini dulu saya namanya seperti ini ya ya terima kasih Wah nanti kalau bau pada ikut ikutan ya ikut ikutan nanam malu nanti nah sudah nanam satu selanjutnya kita nanam lagi ya sabatku kita lanjut sabatku nanam di belakang rumah ya hai 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 Ayo hai 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 � tinggal gini aja sahabat Bu caranya mudah ya tanam malu enggak ribet kaki aku udah coba gulis tak ada aku bakaran nah terus kita siram lagi ya Dabat Gu wah ini belakang rumah ini mau saya tanami waluh semua ya sahabat Gu supaya panen waluh Oke kita sirami dulu nah belakang rumah ini akan saya jadikan kebun selaku ya khusus selaku eh mantul sabat Gu eh lumayan ini jelas tepat ini sahabat Gu yang penting depan rumah tadi harus kita siram ya nah Oke sahabatku cukup sekian dulu untuk video kali ini terima kasih yang sudah dukung like dan subscribe untuk sahabatku yang baru-baru menemukan channel pusat karya jangan lupa like dan subscribe terima kasih sampai ketemu lagi video saya berikutnya salam selamat menikmati